Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Mustika Sari. Siapa nih teman-teman yang masih bingung, jualan di TikTok Shop bayar nggak sih? Bayarnya per bulan atau tiap ada orderan? Bayarnya berapa dan gimana perhitungannya? Ini penting banget teman-teman tahu karena akan memudahkan teman-teman dalam menentukan harga jual produk. Jangan sampai teman-teman jualan di TikTok Shop malah rugi karena profitnya lebih kecil dibandingkan biaya yang harus kita bayar ke TikTok. Nah, jangan khawatir, disini aku akan bahas tuntas cara menghitung biaya admin di TikTok yang terbaru berlaku mulai 1 Juni 2023. Dan praktek langsung cara menghitungnya. Jadi, agar teman-teman nggak bingung lagi, kalian wajib tonton pembahasan ini sampai habis. Namun sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman sudah like videonya. Kalau sudah di-like, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe dan tekan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan informasi dari aku seputar tutorial, tips, dan trik cara jualan di TikTok dan bisnis online yang lainnya. Oke, yuk kita menuju ke pembahasannya. Jualan di TikTok, ini ada biaya adminnya, teman-teman. Biaya admin ini kita bayarkan setiap ada orderan. Pembayarannya akan memotong secara otomatis dari hasil penjualan. Setelah penjualan kita, statusnya selesai. Kalau dulu sebelum 1 Juni 2023, biaya admin di TikTok adalah Rp2.000 plus 1% dari harga produk. Berlaku untuk produk apapun. Nah, mulai 1 Juni 2023, TikTok memperlakukan kebijakan biaya admin baru untuk Indonesia. Yang mana biaya Rp2.000 ini dihilangkan, sedangkan presentase biaya adminnya besarnya dibuat berbeda-beda tergantung jenis produk yang kita jual. Biaya akan dihitung berdasarkan kluster, kategori, dan subkategori produk yang kita jual di TikTok Shop. Nah, teman-teman nggak perlu bingung produk jualan teman-teman masuk ke subkategori apa, karena semuanya sudah tertulis jelas di dokumen ini. Untuk link dokumennya sudah aku cantumkan di description box video ini, nanti kalian bisa cek. Sebagai contoh, untuk kluster fashion, kategori apparels, subkategori pakaian wanita, pakaian pria, pakaian dalam, pakaian olahraga dan outdoors, pakaian muslim, ini presentase biaya adminnya 4,3%. Kategori non-apparels, subkategori sepatu, koper dan tas, aksesoris fashion, presentase biaya adminnya juga 4,3%. Sedangkan kategori jewelry, subkategori aksesoris perhiasan, ini presentase biaya adminnya 1,9%. Bagi teman-teman yang jualan selain fashion, misalnya elektronik, makanan, kesehatan, dan sebagainya, untuk mengecek presentase biaya adminnya, silahkan bisa di link dokumen yang sudah aku cantumkan di description box video ini ya. Nah, sekarang gimana cara menghitung biaya adminnya? Di sini kita akan praktekkan langsung, jadi silahkan teman-teman perhatikan ya. Untuk menghitung biaya admin di TikTok adalah dengan cara menggunakan rumus berikut. Biaya admin sama dengan presentase biaya admin dikali harga produk. Contoh, misal kita jual baju wanita ini dengan harga Rp65.000. Produk ini masuk ke subkategori pakaian wanita, yang berarti presentase biaya adminnya adalah 4,3%. Maka biaya adminnya adalah 4,3% x Rp65.000, sama dengan Rp2.795. Dan hasil penjualan yang masuk ke kita adalah harga produk dikurangi biaya admin. Berarti Rp65.000 dikurangi Rp2.795, sama dengan Rp62.205. Contoh lagi, kita jual aksesoris gelang ya, harganya Rp65.000. Produk ini masuk ke subkategori aksesoris perhiasan, berarti presentase biaya adminnya 1,9%. Maka biaya adminnya adalah 1,9% x Rp65.000, sama dengan Rp1.235. Dan hasil penjualan yang masuk ke kita adalah harga produk dikurangi biaya admin, berarti Rp65.000 dikurangi Rp1.235, sama dengan Rp63.765. Sampai sini, teman-teman sudah paham ya, cara menghitung biaya admin di TikTok Shop. Selanjutnya, aku mau share beberapa hal yang sering ditanyakan oleh teman-teman terkait perhitungan biaya di TikTok ini. Pertama, jika produknya kita diskon, baik itu dalam bentuk voucher diskon ataupun harga coret, misal seperti ini. Baju harga Rp130.000, kita diskon 47% menjadi harga Rp69.000. Ini perhitungan biaya adminnya dihitung harga awal atau harga setelah diskon, karena kalau harga awal jadi mahal dong potongan biaya adminnya. Nah, yang dihitung adalah harga setelah diskon. Untuk produk baju wanita ini, persentase biaya adminnya 4,3% ya, maka biaya adminnya bukan 4,3% x Rp130.000, melainkan 4,3% x Rp69.000. Lalu yang banyak ditanyakan juga, jika dalam satu pembelian, customer beli lebih dari satu produk yang subkategorinya berbeda, cara hitung biaya adminnya gimana? Misal, customer beli tas seharga Rp110.000 ini dan cincin seharga Rp35.000, total harga produk Rp145.000. Maka biaya adminnya kita hitung satu persatu. Untuk tas, biaya admin sama dengan 4,3% x Rp110.000, sama dengan Rp4.730.000. Untuk cincin, biaya adminnya 1,9% x Rp35.000, sama dengan Rp665.000. Berarti, total biaya admin yang kita bayarkan adalah Rp4.730.000 ditambah Rp665.000, sama dengan Rp5.395.000. Dan penghasilan yang masuk ke kita berarti, total harga produk dikurangi biaya admin, sama dengan Rp145.000 dikurangi Rp5.395, sama dengan Rp139.605. Gimana? Sekarang teman-teman udah pahamkan cara menghitung biaya admin di TikTok? Jika masih ada yang belum jelas, silahkan teman-teman ulang-ulangi aja pembahasannya. Jika masih ada yang belum dipahami, atau ada hal lain yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Karena aku happy banget kalau teman-teman komen di video YouTube aku. Oke teman-teman, sampai disini aja sharing aku kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman like ya video ini. Kemudian, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan tekan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan informasi dari aku seputar trik cuan jualan di TikTok dan bisnis online yang lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!